Halo 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 teman-teman di video kali ini aku membahas untuk rute 50 lokasi spirit cup spirit cup ini kayak collectable item yang ada di map 4.4 ya kalau kita bilang anggaplah ini seperti kulusnya di map 4.4 ya sama dengan kayak ini lumen stone yang ada di chasm atau enggak yang ini nih yang ada di sini oasis for rukasha atau kalau di enganomia kunci sigilnya gitu teman-teman nah sebelum kita mulai kita harus nyelesaikan dulu beberapa quest dunia untuk membuka beberapa tempat quest dunia yang berkas chenyun dari gyokaram ini harus selesaikan sampai part ketiganya yang dimana kita akan membuka teleport yang ini dan map yang sebelah kiri ini ya teman-teman dan nyelesaikan juga quest dunia yang membuka rai jande oblation untuk tempat ini adalah tempat penyerahan si spirit cup nya nanti sama quest dunia yang sepanjang wansan kenangan lembah misteri pendekar rahasia ini untuk membuka teleport yang ini nih dan dua lagi itu yang teka teki ini teka teki chishang wall puzzle sama yang ini gudang treasure hoarder nah kalau udah nyelesaikan quest itu baru kita mulai untuk hunting 50 spirit cup nya rute pertama kita kita mulai dari sini ya patung the seven si chenyu valley upper valley ini dari patung the seven ini adab ke belakang putar ke arah selatan nih aku usahain untuk tidak banyak cut ya biar kalian bisa ngikutin videonya dengan santai nih dari sini naik ke atas nah itu dia ada disana tuh depan sana tinggal kita cari tuh dekatin aja sampai kita bisa tekan T di mekanisme ini oke kemudian kita arahkan ke depan ke ini ke spirit cup nya oke kalau gak dapat tekan T lagi oke dapat selanjutnya dari sini arahkan aim ke atas kiri ya atas kiri oke kemudian kita ambil lagi tuh nih ambil ini dan selanjutnya kita ke atas tuh arahkan ke atas tuh dia ada di atas sana untuk ngambilnya harus buka chest dulu kita nih nih tinggal pukul aja slam ini oke selesai yah ambil chest nya maka akan muncul angin ini untuk ke atas nah ini dia oke ini selesai kemudian kita teleport ke balik lagi ke teleport the seven dari sini maju ke depan itu bisa dilihat ada kapal gitu arah barat ya tuh ada kapal pas di tiang kapal itu tinggal kita panjat aja kapalnya eh tiangnya maksudnya oke ini kita panjat yang dari belakang ya nih oke ini selesai selanjutnya kita teleport ke teleport yang ini dari teleport ini kita arah ke timur ke kiri pas di atas nih di atas kayak apa ya nih kayak rumah gitu ya di atas rumah ini atap inilah ini dia oke dari sini kita teleport ke xiao ying village terus ngadep ke depan tuh dia pas di atas teko besar itu tinggal naik aja tinggal naik aja ke sini oke oke selanjutnya dari sini adap ke belakang ke arah utara tuh di atas sana di atas rumah itu tinggal kita panjat rumahnya aja di atas rumah itu ada tangga sebelah kanan panjat ini kemudian ke belakang ke celah ini hop jatuh di jatuh kemudian ke kiri tuh lompat kiri nih kalau bisa ancang-ancang lompat nah tinggal panjat aja tiang ini oke ini dia selanjutnya kita teleport ke teleport sini nah dari sini keandap ke kiri ke belakang ke arah utara yang dimana kalau kalian udah ngerjakan video aku yang gudang treasure harder itu berarti kalian udah membuka ini ya gudangnya itu yang di bawah sini sebelah kiri bawah ini ya kalau pertama kali di sini pasti ada si ruin guard itu terduduk di sini nih dan kita harus cari intinya buat bisa bikin dia tegak dan kita kalahin baru kebuka ini gua gitu nah ini dari sebelah kiri nah dari sini tinggal keluar lagi panjat lagi ke atas di atas ini kemudian ke kiri nah kalau misalnya kalian belum buka si ruin guard tadi tuh kalian dari ke kiri sini aja maka di depan sana tuh ada ruin guard lagi tinggal kalahin kemudian setelah kalian ngalahin ruin guard ini yang duduk di sini maka akan muncul kayak periksa pas di chest ini tinggal kalian ambil aja periksanya itu adalah inti dari ruin guard yang ada di sana tadi nah kemudian di sini kita maju ke depan ke sebelah kiri nah ini ada sarang laba-laba tinggal kita bukul aja oke ini dia nah selanjutnya dari sini balik lagi ke teleport ini kemudian kita kemudian kita arah ke barat ke kanan yep dia ada di atas sana tuh tuh di atas sana paling atas banget ya cara untuk kesana kita pergi dulu ke atas atap itu tunggu tuh kita tunggu momen bisa pergi ke mekanisme itu oke tekan T dan ke kanan arahkan ke atap ini nah ini kita kolek yang geo yang kuning-kuning ini partikel geo ini kolek semua hati-hati jangan sampai jatuh karena ribet banget mau naik lagi kemudian golek lagi yang ada di bawah ini 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 dan ini oke setelah kita kolek maka si ikan itu akan aktif ya kita naik lagi ini peristi tekan T dan pergi ke atas atap oke ini kemudian kita kita aktifkan kita akan jadi ikan terbang ke atas oke nah selanjutnya ke kiri itu dia bisa dilihat kan cara untuk naik kesana bisa langsung nih lagi terbang ini tunggu momentum untuk bisa tekan T kalau misalnya kalian udah jatuh ke bawah sebelah kiri tuh ada tuh bisa naik kok dari sini baru kita ayemkan badan kita ayemkan ini kita ke arah atas sana oke selanjutnya kita ke arah sini ya ini arah sini dari sini ke kiri terbang aja tuh ke arah mekanisme yang ada di atas sana itu dia ada di atas itu ini itu dia caranya kita aktifkan mekanisme ini nih resonansi kemudian kita ayem ke sini tapi agak ke kanan atas dikit ke kanan atas dikit nah selesai baru kita tekan T kita naik kesini dan kita arahkan ini arahkan ke spirit corp nya oke terkolek ini selesai kemudian kita teleport ke teleport bawah tanah ini ya untuk membuka teleport ini harus ngerjakan quest dunia yang lembah misteri pendekar rahasia oke oke kita teleport disini maju aja ke depan tuh bisa dilihat tuh ada spirit corp nya di atas sana caranya kita naik kesini tekan T ini kemudian putar belakang arahkan ayemkan ke atas oh tidak ulang lagi kita arahkan ke atas nah tidak oke ini selesai next selanjutnya kita ke teleport sini dari teleport sini ngadep kanan itu dia ada disana caranya ini sebelah kanan pas sebelah kanan ini ada mekanisme ini ya tinggal T aja kemudian ayemkan badan kita ayemkan kamera kita tuh agak ke atas atas ini oke nah ini dia yep ini selesai disini next selanjutnya teleport ke teleport ini ya nih teleport ini dari teleport ini ke arah barat ke kiri turun ke bawah dia pas ada di itu pohon ini ini simple ya cukup dari pohon ini aja nah kemudian balik lagi ke teleport sini dan sekarang kita ke arah kanan panjat itu tuh dia ada pas di atas itu tuh nah caranya nah caranya ke kanan ini tekan mekanisme ini tekan T kemudian ke kiri arahkan tuh lemparkan aja tembak ayemkan aja ke arah ini sini nih yep ini selesai selanjutnya dari sini kita ke sini kita ke sini ya ke sini dari sini ke kanan aja ke arah utara tuh lompat aja dia ada pas di bawah sana tuh oke dan rute pertama kita udah selesai kita mulai istirahat dulu kita udah ngumpulin 16 oke dan rute pertama kita udah selesai spirit card oke ini untuk rute selanjutnya kita mulai dari sini ya teman-teman dari teleport ini dari teleport sini kita arah ke kiri ke kiri sini tuh pas ada di atas sana dari sini tuh lompat lompat kita ya dia ada pas di atas kapal itu tiang kapal itu kalau misalnya kalian terbang gak nyampe ini nih gak nyampe disini misalnya kalian naik yang ini nih naik sini dari sini nanti kelompat lagi baru kesini kayak begini nih usir kutuh dari sini misalnya kan nanti kelompat nah gitu aja kemudian kita naikin tiangnya oke ini selesai balik lagi ke teleport sini kita adep ke belakang di belakang sana dia ada di atas tuh ada di atas sana caranya dari challenge ini bisa mulai dari challenge ini aku gak suka disini tuh kita harus kayak harus ngebuka chest gitu ya untuk ngambilnya padahal mau tinggalin chestnya untuk out chest tapi gak apa-apa kalian mau ngambil chestnya juga gak apa-apa atau gak diambil juga gak apa-apa nanti tetep akan aku hunting ini nih di video out chest ya ya kita langsung mulai aja ya challenge-nya nah ini dia aktifkan ini kita tinggal panjat aja sampai ke atas yep muncul chest dan chestnya dibuka maka akan muncul nih tinggal aktifkan dia akan terbang ke atas ini dia oke dari sini tuh terbang ke atas ini dan ke arah tuh sili yang kanan itu secret spirit cardnya ada di atas sana ya caranya kita harus mengguide tiga sili ngantar tiga sili pertama sili ini ini dekatin sili nya maka dia akan masuk ke dalam tanah ini tunggu sampai muncul cahaya itu baru periksa semua sampai muncul sili nya tinggal kita antar sili nya oke selanjutnya ke kanan oke selanjutnya ke kanan ini kita kalahkan dulu kalahkan retards nya kemudian resonansi dan kita arahkan ke sili sana tuh tinggal tembak aja habis itu ganti nah sili nya akan jalan tunggu sampai itu kita arahkan ke kanan sana ya teman teman oh sorry sorry balik lagi balik lagi ke situ ke kiri balik lagi ke kiri dan ini kita tembak ke arah sili nih ke arah sili balik kita tekan T lagi dan sili nya tuh kemudian dari sini ke kanan tuh ada sili cara yang ini kita tinggal kalahkan musuh untuk biar sili nya mau jalan gitu oke ini dia udah kalahkan musuh maka sili nya bisa jalan dan chest nya kebuka nah ini kita wajib buka chest nya setelah chest kebuka maka akan muncul mekanisme ini tinggal aktifkan aktifkan nah kita akan terbang ke atas oh iya disini jangan lupa pakai bow karakter ya karena kita akan ada kayak challenge nembak-nembak tuh anemo slam tuh tembak itu tembak tiga nya lagi oke tuh tinggal kita lompat terbang kesini dan aktifkan kita naik lagi ke atas ini tinggal tembak slam nya itu juga slam sana oke kemudian bentar mana slam selanjutnya ah itu deh slam di bawah sana nah ini tinggal aktifkan dan kita akan naik ke atas tuh ke atas sana tuh deh spirit carb nya oke ini ada chest kalian bisa ambil chest nya atau bisa ditinggalkan untuk chest aku tinggalin selanjutnya kita kesini nih kesini bisa balik ke kalian bisa teleport kesini atau tinggal terbang aja pakai ini sama aja sih waktunya teleport juga loading kan kita arahkan kesana oke kemudian ke arah ke kiri yep dia ada di atas sana tuh jati kita tunggu sampai pas di bawah dia baru kita agak turun hop nah dari sini ini terbang kesini lagi kemudian arahkan ke kiri ya karena kita mau kesini kesini arahkan ke kiri kesini terbang tunggu sampai itunya nyala oke kemudian kita arahkan ke kiri tuh dia pas ada di atas ini apa nih kayak menara gitu ya yep ini selesai selanjutnya teleport ke teleport sini dari teleport sini kita ke kanan dulu ke arah barat dulu lompat dia ada tuh di tengah-tengah pohon gitu pas di belakang kayak gudang atau tendanya treasure hoarder disini selanjutnya dari sini balik lagi ke teleport ini kali ini kita ke kanan kita pergi ke atas gitu ini tinggal kita naik aja kita tunggu stamina dulu ini kita naik kita panjat oke ini juga ini tunggu stamina ini dekatin aja mekanismenya tunggu dulu stamina ya karena kita akan lompat ini baru kita lompat itu dia selanjutnya next kita kesini kesini teleport ke teleport ini dari teleport ini kita ke atas tuh ada mekanismenya terbang aja kita ke sana tuh terbang kemudian arahkan ke atas sana ambil ini lagi dan terbang lagi ke sana nah ini ini ada puzzle ya puzzle nya ini dari sini yang pertama kita ambil ini ambil patung yang sebelah kiri ya tekan T letakkan dia di tengah oke kemudian ambil patung yang di sebelah kanan ini tekan T letakkan dia di kiri disini dan ambil patung yang di tengah ini ini di dekat pohon tekan T letakkan dia di sebelah kanannya nih sebelah kanan nah ini udah ada Luxurious Chest ambil Luxurious Chestnya maka muncul ikan ini dan kita aktifkan ini Spirit Card ini ada di atas ini lama banget ya aku mungkin akan speed cepatin aja oke ini dia next selanjutnya kita akan ke sini ya teman-teman ini ke sini tapi kalau untuk ke sini itu kita harus ngerjain kayak challenge untuk mulai challenge nya kita terbang ke sini nih ini pas ke depan kita itu pas ke situ tuh ke sana tuh kita lompat pas ada kayak dicela bulet terningkaran itu ada kayak cahaya-cahaya nanti kita tinggal mulai aja atau periksa gitu bakal kayak ada mulai challenge gitu nah itu adalah pusaran air ya kalau udah ngerjakan quest dunia nya pasti tau lah itu pusaran air kemana ini dia kita langsung mulai aja nih periksa maka akan muncul nah si ikan ini oke tinggal aktifkan aja ikannya nah ini tinggal kita gak ngapa-ngapa ya ikutin aja karena dia jalan sendiri aja ini kita ngumpulkan 19 partikel setelah kita ngumpulkan itu maka di sana tuh tuh kan bisa dilihat ada kayak gua tuh ke segel nah harus dari tantangan ini untuk membuka segelnya itu teman-teman oke nah kebuka segelnya spirit cupnya ada di sebelah kiri dan ada luxurious chest ini spirit cupnya dari sini keluar ke kanan ambil mekanisme itu kemudian ke kanan arahkan ke kanan sini tembak aja ke kanan bawah pas di kanan itu kayak ada celah ini ada celah kayak ada gua tinggal masuk aja guanya nah ini spirit cupnya nah selanjutnya kita teleport ke teleport sini dari teleport sini putar badan ke belakang itu ada mekanismenya tinggal tekan T kita masuk kemudian arahkan ke atas sana tuh arahkan ke atas tuh yep kita lanjut ini bisa ambil ini dan kita arahkan ke bawah sini oke hop mati-ati kita masuk ke celah ini nah ini dia dan kita udah ngumpulin 27 spirit cup oke yuk kita lanjut untuk rutek ketiga sisa 23 spirit cup lagi ya untuk rutek ketiga kita mulai dari teleport sini dari sini ya yaudi valet teleport dari sini dari teleport sini ke kiri itu ke atas ke atas sini kemudian kita arahkan ayamkan ke atas yep kemudian kita turun ke bawah itu pas di bawah sana ini aja celah ini oke nah dari sini kita balik lagi ke teleport nah kalau sekarang kita ke arah kanan itu dimana disana tuh kayak ada celah gua gitu ya teman-teman kalau pertama kali kita datang ke sini maka kita akan nge-trigger quest gitu quest dunia dia tinggal masuk aja ke kanan sini ini lurus aja kemudian ini turun ke bawah up nih turun nah ini di kiri sini yep turun lagi nah ini dia selanjutnya dari sini maju ke depan ke arah barat ke arah barat ke depan sini maju lagi nah kalau pertama kali kesini maka akan ke trigger quest gini ya teman-teman nah kemudian dari sini kita maju ke depan tuh misalkan ada mekanisme hijau nya itu di atas arahkan aja kamera kesana sampai kita bisa terbang ke atas nah tuh wait kesini tinggal kita terbang ke atas sini kemudian pas di depan tuh tinggal kita arahkan aja tuh lemparkan diri kita kesini selanjutnya dari sini agak keluar ke kiri ini kesini kemudian ke kanan bisa lihat ada tuh di depan ya dan ada sarang laba-laba tinggal kita pecahkan aja tembak ini tuh sarang laba-labanya hilang nah ini tinggal kita manjat aja ininya yang kecil ini oke sampai atas sini tekan X lompat oke ini selesai dua sini udah selesai ya oke ini selesai ini selesai ini selesai kemudian kita balik ke telepore sini dari telepore sini ada ke belakang itu ada tuh ada runtuhan disini kita pake anemo ya anemo karakter masuk ke celah ini nih masuk ke celah ini kemudian di bawah situ nah ini tinggal hidupin aja anemonya nah ini ada angin kita terbang oke terbang aja di atas sini nah itu dia ada si ininya siapa ini spiritnya nah dari sini nah dari sini arah ke berat ke kanan itu tinggal lompat aja nih lompat sini yap kemudian kesana nah ini ada batunya ini tinggal kita lompat aja oke gak dapat kita lompat lagi oke itu dia yap ini selesai ini selesai selanjutnya disini kita 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 teleport ke teleport ini dari teleport sini baju ke depan dia pas ada di tugu sana tuh di di atas tugu itu eh di tengah-tengah tugu itu kita ambil ini nih pakai mekanisme hijau ini kemudian aimkan arah ke sana gak ke atas sedikit nah ini dia ambil nah selanjutnya ada di dalam ruangan itu kalau misalnya kita udah nyelesaikan quest bukan quest sih video aku yang cizang wall puzzle yang dimana kita cari dua 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 material abis itu kita bakar lupanya maka pintu itu akan kebuka ya kalau yang belum boleh di cek videonya itu dia di dalam sana tinggal panjat aja salah satu dari kita panjat yang sebelah kanan deh oke ini tinggal lompat waduh gak kena pulang lagi oke baru kita lompat oke ini selesai ini selesai dan kita teleport ke teleport patung the seven ini dari patung the seven ini ngadap kanan arah utara terus tuh pas di atas meja itu tuh oke kemudian balik lagi ke patung the seven ini dari patung the seven ini sekarang ke kiri ke arah reruntuhan nah itu reruntuhannya dia ada di dalam dalam ini tuh pintu ini dan untuk membuka pintunya kita butuh kunci ya ini kan terkunci nih nah untuk kuncinya itu ada di sebelah kanan sana pas di bawah itu tuh tuh ada yang bercahaya ini deh periksa kita dapat kunci berkarat tinggal buka aja ini kita buka ini dia yup nah dari sini kita keluar kita ke atas sana atas sini tinggal terbang aja tunggu nah terbang tinggal arahkan ke situ oke selanjutnya dari sini terbang ke sana ke arah timur terbang arahkan ke sana lagi terbang sini nah itu di depan sana tuh tinggal ayemkan aja diri kita ke sana oke nih kemudian dari sini turun sampai up sampai sini kita tunggu sampai kita bisa tuh masuk ke sini kemudian tinggal arahkan aja tuh diri kita ke sana kalau misalnya gak dapat arahkan ke sini lagi yup nah itu dia next selanjutnya balik lagi ke teleport sini kalau sekarang kita ke arah kiri ya ke arah kiri lompat tuh ke dalam bangunan reruntuhan itu tinggal kita masuk aja yup saat pertama kali kita masuk ini tuh pintunya ke kunci ya dia ada di bawah sana tuh bisa gunakan ya ini sih walau bunuh diri kita ledakin aja oke eh ternyata gak ngeledak deh oh beledak ini tinggal kita ambil aja ini pintunya ke kunci ya tinggalin aja kita balik lagi ke teleport sini sekarang kita ke putar badan ke belakang nih ke arah sini kemudian lompat itu kayak ada celah tuh 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 di bawah sana ini tinggal kita terjun aja oke hati 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 nah ini dia nah selesai dari sini kita teleport ke teleport ini dari teleport ini kita ke kanan itu ada kayak batu mekanisme mekanismenya tinggal T aja kemudian kita arahkan ke sini ya kita kita letak ke arah ke kanan atas baru tekan T baru kita arahkan pas gitu nah kita dapat oke sini selesai kita teleport ke teleport empty hua ling ini dari sini ke bawah terjun aja ke bawah nih pas di bawah itu nah ini dia dan balik lagi teleport ke atas kali ini maju ke depan habis itu ke kanan itu dan kita aimkan ke atas tuh oke ini dia selanjutnya dari sini balik lagi ambil itu ini masuk ke sini kemudian sekarang kita aimkan ke atas gunung ini aimkan tuh oke kita naik yang ke paling atas tuh dia dia ada di sebelah kanan sana tuh tinggal naik aja tuh dia di sebelah kanan itu oke ini tinggal kita naik ke sini tunggu tunggu stamina dulu ya tunggu stamina dulu oke baru lompat habis tekan T kemudian tekan T oke dari sini arahkan ke arah barat ke bawah itu bisa dilihat tuh disana tinggal tembakin aja dia di kesana udah dia tinggal terbang ke arah sana ini kalian bisa terbang aja sampai ke atas dia gitu kan baru turun atau misalnya kalau tiba-tiba stamina habis gitu gak sempat ngambil gak sempat ngambil dia dari sebelah kanan tuh ini ada si patungnya nih tinggal ya ayamkan aja diri kita kesini kan tekan T nah ini ambil nah gitu oke ini selesai kita lanjut teleport ke teleport sini oke dari teleport sini kita ke kiri ya ke kiri ke arah barat gitu dia ada di atas tuh di atas gunung nah ini naik ke sini ke atas kanan ini tuh ada di atas sana tekan T aja kemudian ini tinggal ayamkan diri kita ke atas habis itu tekan T dan habis itu nah ini dia tinggal arahkan aja ke dia oke dapat dan dua terakhir kita ada di Ciwang ini ya Ciwang apa yang namanya Ciwang teras yang dimana untuk membuka map ini harus menyelesaikan quest dunia yang berkah cinyu dari Gio Karam oke yang ke 49 kita teleport ke teleport yang kiri ini dari teleport sini putar badan ke belakang ambil itu kemudian arahkan ke bawah kanan tuh ada pas di dekat batu itu ya batu kecil itu jatuh oke kita balik lagi ke teleport sini ke teleport atas sekarang kita maju ke depan nah ini tinggal maju aja nah ini gak apa-apa kok ini gak jatuh tuh naik atas sini nah ini kan ada kayak platform tembus gitu ya tinggal naik aja ini ada di sebelah kanan bawah itu tuh nah tinggal lompat yep ini dia selesai dan kita udah ngumpulin 50 spirit cup yang dimana ini adalah total semua spirit cup di map 4.4 ya kalau udah selesai ngumpulin ini tinggal kita serahkan aja ke ini cup rest 40 range range jande teleport aja nah ini tinggal kita serahkan aja itu nih kembalikan spirit card oh dan Fuji akhirnya balik ke wujud manusianya ya tinggal tekan F lagi ambil hadiah dan kita udah bisa ngolek sampai level 10 ya teman-teman ya mungkin sekian dulu untuk videonya makasih udah nonton videoku semoga bisa membantu see you next video bye 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 yo